Intro Verifikasi administrasi bakal calon anggota legislatif atau bacaleg di Trenggaleg Petugas temukan sejumlah bacaleg bermuka dua atau data ganda Gegandaan data itu meliputi kegandaan antar partai politik hingga kegandaan pendaftaran perwakilan Selain itu petugas juga menemukan sejumlah bacaleg yang ijasahnya masih diragukan Intro Berdasarkan keterangan Divisi Teknis Penyelenggaran Komisi Pemilihan Umum atau KPU Teringgaleg Tahapan teori dikasih administrasi bacaleg sudah dilakukan sejak 30 Mei 2023 selama dua minggu Dari hasil awal, petugas menemukan adanya kegandaan data antar partai politik dan antar lembaga perwakilan Misalnya daftar sebagai bacaleg di Kabupaten Trenggaleg dan di Provinsi Jawa Timur atau Pusa Bacaleg yang datanya ditemukan ada kegandaan data ini sejumlah 4 orang Sementara itu untuk verifikasi dokumen, petugas juga menemukan keraguan pada ijasah yang disetorkan bacaleg Sehingga perlu dilakukan klarifikasi kepada instansi berwenang hingga yang bersangkutan Divisi Teknis Penyelenggaran Komisi Pemilihan Umum atau KPU Teringgaleg Istati Inafiah mengatakan Terkait bacaleg dengan data ganda pihaknya menyerahkan kebijakannya kepada parpol yang bersangkutan untuk mengambil sikap Untuk bacaleg yang saat verifikasi datanya belum lengkap atau masih bermasalah KPU masih memberikan kesempatan melakukan perbaikan dalam rentang waktu 26 Juni 2023 hingga 9 Juli 2023 Jadi kita memulai verifikasi itu harus menganalisa kegandaan terlebih dahulu Jadi dari masing-masing parpol kita analisa kegandaan dan kita juga menemukan ada kegandaan di antar parpol dan juga antar istilahnya lembaga perwakilan Untuk kegandaan ada 4 baik antar parpol maupun kegandaan antar lembaga perwakilan Terus untuk proses vermin itu juga ada yang kita temukan masih belum lengkap terkait dengan dokumen persyaratannya Maka sesuai ketentuan untuk yang kita nyatakan belum lengkap artinya belum memenuhi syarat Maka nanti saat masa perbaikan mulai tanggal 26 Juni sampai 9 Juli itu adalah kesempatan bagi yang belum lengkap dokumennya untuk melengkapi Jadi saat ini juga ada beberapa dokumen yang kita lakukan klarifikasi Ada berapa dokumen yang dilakukan klarifikasi? Banyak ya, jadi kalau dalam hal ini belum kita statuskan Artinya kalau nanti dari hasil klarifikasi itu memang dinyatakan sesuai atau benar maka statusnya kita sampaikan benar Namun dari hasil klarifikasi nanti misalkan dari instansi terkait itu menyatakan tidak sesuai maka kita statuskan benar Istatian juga menjelaskan sesuai data yang ada Dari 18 partai politik yang menjadi peserta pemilu pada tahun 2024 Semuanya mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya Jumlah bakal calon anggota legislatif dari seluruh pautol ini sebanyak 670 perserta Rinciannya bacalek laki-laki sebanyak 407 dan bacalek perempuan sejumlah 263 orang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!